Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggilipatani Mbak Turamik, Kak Saruda, Kak Senegak Arifata Selamat siang dan bilang sore Bapak Ibu sekalian yang sangat saya remati Pertama Pertama yang sangat saya banggakan Kemudian yang sangat saya tak kimi Bapak Ismaila, Bapak Iskandar Selaku Panglima Besar BPP Laskara Pemuda Melayu, Bapak Matang Barat Dan mudah-mudahan kita doakan Semoga beliau selalu panjang umur Dan semoga selalu diberikan Bersyaratan beliau Tuhan, Bapak Tanah Kemudian yang sangat saya hormati Kemudian yang sangat saya banggakan Abang Adrianus Marcel, selaku Ketua Umum BLT Ketua Umum Pemuda Dayak, Provinsi Kalimantan Barat Serta Jajaran Mbak Kemudian yang sangat saya hormati Dari Kagu Yuban Jawa, Kalimantan Barat Unsur Pemuda Mbak Bang Bagus Kemudian dari saudara kami Tiongkua Selamat datang Selamat datang Abang Adria dan Mbak Bapak Pertama Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini Kita semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Sehingga kita semuanya dapat berkumpul, bertatang-tang bersama Bersama seluruh lintas organisasi etnis Sehingga siang hari ini Kita punya tujuan Yang pertama adalah Selaku Rahmi Membangun hubungan yang selama ini erat Maka dengan pertemuan siang hari ini Hubungan itu semakin erat Seperti itu Artinya tujuan dari para pertemuan kita adalah memang selaku Rahmi Tidak ada kepentingan lain Apalagi yang tergantung dengan politik dan lain sebagainya Selamat datang Abang Dasar Jeng Tidak ada keuntungan lain Selamat datang Sudah besar Pak Saya tidak ingin apa lagi Nah kemudian Tujuan yang kedua adalah Saya bersama Abang Ismailah dan Pak Marcel Dan tentunya dengan para kedua obat yang lain Tujuan dipertemukannya kita semua ini Adalah untuk menyamakan persepsi Menyamakan persepsi Agar apa yang akan kita rencanakan ini bisa berjalan Apa yang kita rencanakan Nah salah satu yang akan kita rencanakan ini Kita akan membantu sebuah organisasi lintas Akan membantu organisasi lintas Kepemudaan etnis yang ada di Ketua Mata Barat Nah yang ada hari ini Itu merah putih Pak Tapi merah putih itu mereka mewakili yang sekur Tapi yang pemuda tidak ada Maka daripada itu Dan berangkat dari itu juga Kita ingin menyamakan persepsi untuk membantu organisasi yang khusus pemuda Unsur pemuda yang ada di Ketua Mata Barat Dini Dan saya juga kemarin sudah melakukan koneksi ya terhadap aparat keamanan ya Dalam hal ini PORDA Dan respon daripada PORDA juga sangat positif jika ini memang benar-benar kita bentuk seperti itu Dan mungkin daripada itu Dan mungkin daripada itu disini juga ada yang saya sebutkan Mbak Ismaila Mbak Ismaila meskipun secara usia beliau lebih sebut daripada saya Tapi kalau semangatnya mungkin saya kalah gitu Kalau semangatnya gitu Alhamdulillah Dan tentunya Kemudian saya ingin meminta saran dan pendapat daripada Bapak Ibu Seandainya nanti ini terbentuk organisasi ini Nah yang harus kita bicarakan adalah Ini organisasi yang akan kita bentuk ini mau dinamakan apa Kemudian anggotanya itu dari etnis mana saja Ini kan harus clear semua Kemudian legalitasnya ini sampai kemana gitu Apakah ke Bindangkiri atau cukup pemerintah provinsi Nah ini mungkin yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan pada siang hari ini gitu Meskipun tadi ada kesulan dari Alba Ismaila Bahwa yang hadir ini mungkin telah lengkap Karena dari Batak tidak ada Dari Budis juga tidak ada Banten juga tidak ada Mungkin ini juga menjadi pertimbangan untuk kita semua Yang paling terpenting adalah Kita samakan persepsi dulu Kemudian ya ayo kita bentuk organisasi ini Sesuai dengan tuduhan kita bersama Mungkin hanya itu saja Antara-antara Masel Dan terakhir yang ingin saya sampaikan Bahwa ketika organisasi ini terbentuk Saya yakin manfaatnya besar ke depan Ketika ada persoalan, konflik persoalan yang berkaitan dengan siwisipaan Itu insya Allah akan segera di atas Oleh organisasi ini Yang anak-anak kan ngerakuti Yang sebuah sebuah Tapi saya tidak yakin Pak Meskipun yang eksen ke bawah itu tetap yang mudah Yang eksen ke bawah itu tetap yang mudah Maka daripada itu memang perlu membuat kekemudahan itu Dibentuk, lintas dari sini Jadi hanya ini Pak Anda bersampaikan Saya hanya minta Kita menyamakan persepsi dulu Kemudian Ketika waktunya cukup Tidak apa-apa Hari ini juga Kita boleh menutup Organisasi itu Kita akan memakan apa Kemudian Anggota yang ada di mana saja Kalau miskinah apa Tapi itu PBB-nya ini Kita Yang mewakili representasi dari masing-masing suku Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian Saya kira Assalamualaikum Terima kasih